Intro Pengaruh data ekonomi terhadap harga emas Faktor jangka panjang kenaikan emas dipengaruhi oleh suku bunga acuan The Fed Data ekonomi penting Amerika adalah indikator referensi dari kebijakan suku bunga The Fed Baik buruknya data ekonomi akan mendorong ekspektasi pasar terhadap suku bunga acuan, dolar dan mempengaruhi fluktuasi harga emas jangka pendek Secara aktual, banyak data ekonomi Amerika yang rutin diterbitkan tiap bulannya Sebagai contoh, data pertumbuhan domestik bruto, data ketenaga kerjaan, dan data inflasi akan berdampak pada tren harga emas Data pertumbuhan GDP GDP mewakili pertumbuhan ekonomi suatu negara Namun, pertumbuhan ekonomi juga akan menyebabkan kenaikan harga dan tingkat inflasi Pada siklus penaikan suku bunga acuan, data GDP akan semakin menarik di mana membuat The Fed mungkin akan menaikan suku bunga lagi Misalnya, kuartal pertama tahun 2018, tingkat pertumbuhan ekonomi Amerika adalah 2,3%, lebih baik 2% dari harapan Setelah hasilnya rilis, dolar Amerika naik, sedangkan harga emas anjlok 10 dolar Data tenaga kerja Observasi utama data tenaga kerja adalah tingkat pengangguran, tenaga kerja non-farm, dan tingkat upah per jam Di tengah siklus pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja non-farm bertambah, pengangguran menurun Setelah lapangan kerja meluas, bisnis untung dan upah terus meningkat Semua orang berdompet tebal, daya konsumsi berlebihan akan membuat harga naik, sehingga bank sentral menaikkan suku bunga Misalnya, laporan pekerjaan bulan Januari yang dirilis pada 2 Februari 2018 Rata-rata, upah per jam meningkat 2,9% Rekor pertumbuhan tertinggi sejak Juni 2009 Setelah data rilis, dolar meroket, harga emas anjlok 18 dolar Laju inflasi, CPI, PPI Indeks harga konsumen atau CPI adalah data inflasi paling penting Perubahan data mencerminkan tingkat inflasi atau kontraksi, sehingga data terus naik secara keseluruhan Akan dianggap mengalami inflasi Pada siklus kenaikan suku bunga terfetiumumkan, semakin tinggi tingkat harga konsumen, semakin tinggi peluang tingkat bunga Dolar naik, otomatis harga emas turun Indeks harga produsen atau PPI adalah indikator untuk mengamati biaya produksi Jika biaya produksi bertambah, tekanannya akan merembet ke barang-barang konsumen secara bertahap Dan laju kenaikan biaya produksi juga akan muncul di masa depan Jika laju kenaikan biaya produksi terus naik, pasti akan merangsang kenaikan harga Kenaikan suku bunga ini akan terus menekan harga emas